Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya pada video kali ini saya akan memberikan tips ya bagaimana supaya kita bisa karaokean dengan modal yang irit dan suara yang dihasilkan untuk kita ya saat berkaroke itu seperti mixer suaranya yes teman-teman eh enggak perlu modal power amplifier yang besar kalau untuk cuma di ruangan kecil yang misalnya di kamar ini buat teman-teman yang ingin bermodal kecil ya nah disini saya berikan tips menggunakan power kecil ya seperti ini ini power kecil power pump 8403 ini harganya cuma lima ribuan ya kalau di online kalau nggak salah kemudian untuk power supply teman-teman bisa gunakan charger HP ya teman-teman untuk speaker teman-teman bisa gunakan speaker bekas ya misalnya speaker bekas TV politron atau tip kompo ya itu bisa digunakan nah disini yang agak mahalan sedikit teman-teman ini di online harganya sekitar 100 ke bawah ya teman-teman ya ini 100 ke bawah cuma ya jika teman-teman ingin berkaroke dengan suara lumayan bagus seperti mixer nah ini solusinya ya teman-teman ini ini sangat ngirit menurut saya sih ini sangat ngirit ya karena ini di bawah 100 ribu sudah kita bisa berkaroke dengan suara yang nyes ya lumayan bagus seperti mixer yang harganya 700an ya teman-teman nah disini cara penyambungannya sangat mudah ya teman-teman ya oke kita langsung saja sekalian sekalian saya buatkan tutorialnya jika teman-teman sudah paham lah kira-kira pemasangannya video ini bisa di skip saja ya nggak masalah ini untuk pemula saja oke kita mulai ya oke ini siapkan siapkan elko ya teman-teman siapkan elko kalau saya ini pakai 10 volt 1500 mikro nah teman-teman bisa gunakan yang 16 volt atau 25 volt juga bisa ya ini mikronya bisa ditambahin misalnya 3000 atau 2000 lebih bagus oke kita langsung ya ini dipotong kakinya ini elko kalau beli ya mungkin harganya sekitar 2000 atau 1000 perak ini teman-teman kalau di toko offline ini banyak harganya murah nggak sampai 5000 nah ini dikasih timah nah ini elko dipasang di sini teman-teman nah sebentar ya nah oke kita langsung gunung saja untuk pemasangan elko nah disini ada input tegangan ya di power pump nah disini ada min dan plus ya sedangkan ini elko ada tanda putih ini untuk min yang tidak ada tanda putih untuk plusnya nah kita pasang di input tegangannya ini kenapa pakai elko karena untuk menyetabilkan tegangan ya teman-teman ya untuk menyetabilkan tegangan supaya di saat bus nendang speaker itu lebih maksimal tidak gampang apa nge drop ya teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan akimotor tetapi harus perlu tambahan alat yaitu alatnya step down namanya teman-teman ya teman-teman bisa gunakan yang 3 ampere atau yang 10 ampere ya step down ya nah disini saya gunakan kabel USB yang sudah nggak pakai ini sudah saya putus saya cari jalur sebelumnya saja nah ini ada tandanya ya merah ini merah ini merah ini putih untuk merah kita taruh di plus kemudian yang putih kita pasang min ya oke seperti ini kemudian selanjutnya kita pasang colokan streo seperti ini ya teman-teman ini colokan streo teman-teman bisa beli jadi yang sudah ada kabelnya juga bisa ya ini untuk ground ini LR nya ya ini bolak-balik bisa ini harus selalu di ground nah ini ya ini ground ini yang warna putih merah adalah LR oke kita pasang ya nah ini videonya saya buatkan santai saja ya teman-teman ya supaya teman-teman yang masih pemula bisa mengerti lah bisa paham dan mohon maaf ini bukan bermaksud untuk apa namanya berniat mengajari ya teman-teman ya tapi hanya untuk berbagi tutorial buat yang belum paham saja nah ini untuk ground yang di tengah ya yang di tengah untuk ground kemudian ini LR nya ya kita bebas sih bolak-balik ya nah seperti seperti ini teman-teman ya seperti ini ingat ya groundnya jangan terbalik nah ini yang ground kalau keluaran untuk kabel nah ini yang saya taruh di tengah itu untuk ground oke ini sudah selesai ya pemasangan colokan streo yang 3,5 mm kemudian kita pasang speaker ya teman-teman oke ini saya ambil kabel speaker nah disini saya akan gunakan eh sebelah saja dulu sebelah saja dulu ya teman-teman ya untuk contoh saja ini sebenarnya stereo ya ini sebenarnya stereo ya tapi ya teman-teman kalau mempunyai speaker 2 nah ini bisa digunakan ya kanan-kiri nah saya disini akan mencobanya 1 channel 1 channel dulu ya teman-teman ya nah ini 1 channel sudah saya pasang ya sebelah kanan kemudian ini yang sebelah kiri ya ini kiri ini kanan nah ini bisa kita gunakan untuk ke speaker lagi oke mohon maaf tadi saya tinggal sebentar ini sudah jadi ya teman-teman ya nah ini sudah jadi untuk rangkaiannya simple sekali ya hanya ini saja oke kita langsung colokin aja ya ini ke charger HP nah disini ingat ya teman-teman ini jangan terbalik untuk pemasangan disininya usahakan cari min plusnya biar power pump tidak rusak oke kita colokin ke listrik dulu ya oke belum menyala nah ini sudah menyala kemudian kita nyalakan untuk sound cutnya ini sound cutnya kita nyalakan ini sebenarnya sih saklarnya nggak disini ya teman-teman ya ini sudah saya rubah aslinya sih disini nih kalau kita baru membeli yang baru ya atau modelnya ada yang di tekan terus ya ada yang modelnya pakai tombol ini karena jenisnya seperti ini sound cutnya berbeda ya ini untuk on offnya disini sebenarnya bentar nah ini kok kamera saya burm ya oke kita langsung colokin aja ya karena ini kameranya burm nah ini tadi dari power pump untuk input dari power pump kita colokin di airpon nah disini di airpon ya teman-teman ya kita colokin di airpon udah ya saya ambil mic dulu oke ini micnya ya sudah saya sediakan nah disini micnya bisa menggunakan mic dinamik ya atau mic kondensor ya teman-teman ya saya fokuskan dulu ini kurang fokus nah ini mic kondensor atau mic dinamik kalau jenisnya seperti ini mic dinamik kita colokin disini ya kemudian kita nyalakan sound cutnya nah ini sudah menyalakan sound cut kita tinggal besarin monitornya ya ini lewat monitor cik cik low 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 cik low nah ini volume mic ya cik ya ini volume mic kemudian ini untuk efek low nah ini tambah luas ya untuk tambah luas kita dorong ke atas kemudian ini hilang nah ini hilang ini kita taruh efek lagi cik low low nah ini triple ini bass oke ya ini untuk record untuk record biasanya lewat android ya nah ini kan ada bluetoothnya ya teman-teman ini menggunakan fasilitas bluetooth kalau teman-teman ingin berkaroke teman-teman bisa menyambungkan androidnya ya bisa menyambungkan androidnya kesini ya teman-teman ya ke sound cut ini baru kita nyanyikan lagu ya kita cari lagu berkaroke nah misalnya ini nih saya contohkan ya nah ini kita cari nah ini V8s ini nah ini sudah tersambung coba kita cari lagu karoke ya saya akan menyanyikan sebentar saja biar tidak kena copyright oke sebentar teman-teman lagu download karaoke kegagalan cinta oke kita nyanyikan lagu kegagalan cinta ya sik oke saya akan menyanyikan sebentar saja nah ini kita sudah bisa berkaroke cukup sekali aku merasa kegagalan cinta tak akan terulang kedua kali oh ya nasib ya nasib ya nasib yang begini baru pertama bercinta sudah cukup sedang aku kegagalan kegagalan cinta oke ya cukup segitu saja untuk berkaroke nya saya tidak berani lama karena takut terkena copyright juga oke mendapatkan videonya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang ingin berkaroke tapi biaya ngirit yang belum mempunyai amplifier bisa ini solusinya ini sudah cukup lumayan untuk di ruangan kecil ya seperti kamar atau di ruang tamu ya cukup lah ya teman-teman ya beda kalau kita ingin besar-besaran nah itu beda oke kita akhiri videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih